Terima kasih. Bersihkan ruas-ruas rantingnya supaya mudah membawanya dan tidak tersangkut saat dibawa. Yuk, bisa yuk! Sekarang, waktunya mencari tepus di tipe teteh. Tepu satu hunci hutan adalah sejenis tumbuhan rempah dari suku jahe-jahean. Tuh, lihat bunganya. Mirip sekali kan sama kecombrang. Wah, kami harus hati-hati nih. Nandu, hati-hati melangkah. Jangan sampai terpleset ya. Karena tumbuhnya liar, jadi agak sulit mengambilnya. Yang kami butuhkan adalah isi dari batang muda. Kata Abah, batang tepus sangat kuat loh. Warga desa biasanya lebih memilih batang tepus ketimbang bambu untuk membuat tandu. Karena lebih ringan dan tidak kalah kuat dari bambu. Teman, kira-kira ikan dan tepus ini bakal jadi apa ya? Hmm, jadi tidak sabar? Ayo, berangkat! Mampir dulu yuk ke tempat Mang Sadar. Sairnya kan harus diperbaiki sampai lupa. Mang, bisa matang keminta, Mang. Oh, sir bolong. Ya, bisa nanti banyak. Ya, saya nak lihat, saya harap. Ya, saya harap, 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 saya harap. Untung ada Mang Sadar dan bi-erum di desa kami. Pokoknya, segala perabot dapur dari bambu, mereka alinya. Yuk, kita perhatikan cara membuatnya. Pertama-tama, potong bambu pada ruasnya. Setelah itu, belah sesuai ukuran yang diperlukan. Kalau ini untuk membuat ukuran nyiru atau tampah. Jadi, agak lebar. Iris tipis-tipis dimulai dari sisi dalam bambu. Wih, canggih. Bisa sama persis ukurannya. Saatnya merengkai. Caranya, susun secara tumpang tindih sama seperti membuat ketupan teman. Tapi ini kecil-kecil dan dibuat agak jarang-jarang. Tuh, kalau bi-erum cepat sekali menyusunnya. Set, set, set. Bisa-bisa kami baru selesai satu. Bibi sudah satu gerobak. Sambil menunggu kami menyusun, Mamang membuat lingkaran tulang sairnya. Karena fungsinya nanti untuk pegangan pada saat digunakan, bagian ini harus lebih tebal dan kuat. Setelah itu, rangkai kedua bagian. Agar berbentuk cembung, bagian tengah sair harus diinjak. Potong anjaman yang tersisa, biar lebih rapi dan tambah kuat. Selesai deh. Bulung jadi punya sair baru. Terima kasih, Mang Sadar. Be a room.